Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang pada materi minggu ke-7, segmen ke-2 kita akan belajar bagaimana mula jadi dari bentonit Bentonit dapat berbentuk karena beberapa faktor dimana yang pertama itu karena proses pelapukan sehingga terbentuklah hendapan bentonit dan faktor yang mengaktifkan pelapukan ini sangat bergantung dari kondisi komposisi mineral dan batuan serta kimianya kemudian adanya permeabilitas dari batuan misalkan karena adanya iklim, kemudian relif, tumbuh-tumbuhan yang berada di atas batuan jadi semakin terjal lokasinya maka proses pelapukan itu akan jauh lebih rendah dibandingkan relifnya itu datar karena dengan semakin terjal maka air itu akan lari dengan cepat dan tidak sempat mengendap di dalam batuan kemudian ada beberapa mineral penting yang bisa membentuk bentonit dimana bentonit ini kita tahu bahwa materialnya adalah terdibusun oleh monmorelonit dan monmorelonit ini bisa terbentuk karena pelapukan dari berbagai jenis mineral antara lain pelagio kelas, kavel spar, biotid, muscovit serta mineral-mineral yang relatif sedikit kandungan aluminiumnya serta feromagnesia jadi feromagnesia ini adalah besi dan juga magnesium kemudian pelagio kelas selain sangat reaktif dan jumlahnya banyak juga merupakan sumber utama dari kation dan silika dalam air tanah jadi ini adalah proses yang melindi mineral sehingga ketika mineral tersebut lapuk maka aluminium ataupun silika kemudian silika itu akan larut dan terbawa di dalam air tanah kemudian karena adanya larutan tersebut kemudian berkontak dengan ion hidrogen dimana ion hidrogen ini terbentuk akibat proses pembusukan dari zat organik yang ada di dalam tanah sehingga karena adanya proses kimia barulah bisa terbentuk bentonit kemudian ini adalah contoh proses pelapukan yang terjadi di salah satu undapan bentonit yang ada di Jerman dimana kita bisa melihat disini ada material sen ataupun gravel di bagian atas kemudian ini adalah scale-nya, scale bar-nya dan kegiatan penambangan bentonit dilakukan dengan metode tambang terbuka kemudian di dalam bentonit sendiri juga dijumpai adanya nodul-nodul dolomit yang mengindikasikan bahwa nodul dolomit ini bisa terbentuk bersamaan dengan bentonit ini kemudian disini ada floodplain marl jadi ini adalah batuan napal ataupun batuan yang relatif mempunyai ukuran yang harus dan terbentuk di lingkungan yang sangat dalam di laut kemudian yang kedua bentonit itu juga bisa terbentuk secara hidrotermal dimana proses ini melibatkan adanya asam dengan kandungan klorida, belerang, karbon dioksida, dan silika yang bungi kemudian larutan berubah karena adanya reaksi dengan batu gamping jadi harus ada fluida yang kaya akan klorida, belerang, dan seperusnya kemudian berkontak dengan batu gamping kemudian alkalinya akan terbawa keluar serta bersifat basah sehingga akan terbentuk mineral marlionid yang terbentuk karena proses alterasi jadi ini umumnya terbentuk karena adanya panas, tekanan, serta larutan-larutan yang membawa klorida, belerang, CO2, dan juga silika dan proses ini umumnya terbentuk ketika volcanic ash ataupun abu volcanic ini mengalami erupsi dari gunung berapi kemudian ketika berkontak dengan air hujan kemudian dengan air tanah serta mengalami peningkatan temperatur dan tekanan maka akan terbentuk bentonit sebagai produk dari alterasi hidrotermal kemudian abu volcanic dan dapan lain pada batuan buku bereaksi dengan air tanah yang terpanaskan oleh magma sehingga akan terbentuk komposisi mineral yang baru mineral penyusunnya sudah berubah sehingga terbentuklah alterasi hidrotermal kemudian yang ketiga bentonit juga bisa terbentuk karena proses dia genetik dimana dia genetik ini terbentuk ketika abu letusan dari gunung berapi yang tadi itu mengendap di cekungan-cekungan yang berisi air misalkan di danau, di sungai dan juga di laut tetapi umumnya diperlukan daerah yang relatif stabil ketika mengendap di sungai maka material tersebut akan terbawa tetapi ketika terendap di sebuah cekungan yang relatif stabil misalkan di danau ataupun di laut maka bisa terjadi proses kimia sehingga akan terbentuk bentonit yang mempunyai karakteristik tertentu kemudian proses ini memerlukan adanya diagenesa ataupun pembebanan sehingga karena adanya pembebanan maka akan ada kenaikan temperatur dan juga tekanan sehingga akan terbentuk mineral monmorilonit akibat proses diagenesa ataupun proses transformasi kemudian ini adalah contoh hendapan bentonit yang ada di Tasik Malaya kita bisa lihat warna dari bentonit ini berwarna putih seperti ini kemudian ini juga mengendap karena adanya letusan dari gunung berapi kemudian bentonit ini kemudian dimanfaatkan untuk diolah dan ini adalah salah satu contoh komposisi kimia dari perusahaan tersebut kemudian ini contoh lain kita bisa lihat adanya bongkang yang berukuran sangat besar bagi produk dari letusan gunung berapi dan karena berukuran sangat besar dan materialnya tidak bersepat lus ataupun lunak maka material ini tidak ditambang tetapi hanya dibiarkan saja di tepi seperti ini kemudian ini adalah pabrik untuk mengolah dolomit di mana dolomit ini akan dibentuk dalam pelet-pelet yang berukuran kecil seperti ini untuk kemudian dikeringkan dan dipanaskan dengan menggunakan peralatan kemudian baru dipasarkan dalam karung-karung bentonit juga bisa terbentuk dari endapan yang berada dalam keadaan yang basah ataupun alkaline di mana mineral ini tidak berasosiasi dengan letusan gunung berapi seperti itu atau pun atapulgit dan monomonolonit kemudian mineral-mineral lain yang bisa terbentuk antara lain adalah mineral-mineral karbonat dan juga kospat seperti yang dijumpai pada poin ini serta mineral-mineral yang berbentuk silika dalam bentuk amor kemudian mineral silika amorp ini antara lain ada klin kemudian ada kristobalit serta senyawa-senyawa aluminium dan magnesium jadi proses ini umumnya terbentuk di dekat lautan karena ada penambahan karbonat dan juga kospat sehingga akan ada reaksi kimia pada material-material yang terbentuk secara seri bent tadi sehingga bentonit pun bisa terbentuk kemudian umumnya CA bentonit ini terjadi dari alterasi mineral dalam batuan beku ataupun batuan metamorfik yang banyak terdapat di permukaan jadi semakin dekat dengan permukaan maka proses pelakukannya akan semakin intens dan disanalah akan terlepaskan ion-pion yang diperlukan untuk membentuk mineral monorilonit dimana mineral asalnya bisa berasal dari kuarsa helspar ataupun mineral-mineral mica seperti muscopit ataupun biotid kemudian hal ini disebabkan ion NH dalam lempung bentonit bersifat tidak mantap dan mudah tergantikan oleh ion CA dan H pada tingkat pelakukan selanjutnya dimana ion-ion NA plus ini didapatkan dari mineral-mineral yang kaya akan sodium seperti albit albit yaitu plagiutas transpar kemudian oleh karena itu diperkirakan bahwa di daerah tropis NA bentonit hanya dijumpai pada tempat yang dalam ataupun jauh dari permukaan yang proses pelakukannya tidak berkepanjangan kemudian setelah proses bentonisasi proses pelakukannya berhenti jadi ini yang menyebabkan mengapa di daerah tropis sendiri umumnya dijumpai CA bentonit dibandingkan NA bentonit sebagai informasi NA bentonit yang ada di Port Benton yang ada di Wyoming itu merupakan bentonit yang kaya akan sodium berbeda dengan bentonit yang ada di Indonesia yang umumnya adalah produk dari CA bentonit untuk membuat NA bentonit kita bisa menambahkan sodium karbonat sehingga terjadilah proses aktifasi demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini terima kasih selamat menikmati